Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit. Catatan dinasti Yuan mengisahkan, pada 1293, pasukan Mongol sebanyak 20 ribu orang yang dipimpin Ikemese, Kauhasing dan Sihpi mendarat di Jawa untuk menyerang Kertanagara. Karena pada 1289, Kertanagara telah melukai utusan yang dikirim Kubilai Han Raja Mongol. Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan pasukan Mongol ini. Untuk menghancurkan Jaya Katwang, Ia pun mengajak Ikemese untuk bekerja sama. Wijaya meminta bantuan untuk merebut kembali kekuasaan, Wangsa Rajasa di Jawa. Dari tangan Jaya Katwang, dan setelah itu baru ia bersedia menyatakan tunduk kepada bangsa Mongol. Jaya Katwang yang mendengar persekutuan Wijaya dan Ikemese segera mengirim pasukan Kadiri untuk menghancurkan mereka. Namun pasukan itu justru berhasil dikalahkan oleh pihak Mongol. Selanjutnya, gabungan pasukan Mongol, Majapahit dan Madura bergerak menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kadiri. Jaya Katwang akhirnya kalah dan ditawan bersama putranya, Arda Raja dalam kapal Mongol. Setelah Jaya Katwang dikalahkan, Wijaya meminta izin pada pihak Mongol untuk kembali ke Majapahit mempersiapkan penyerahan dirinya. Ikemese mengizinkannya tanpa curiga. Sesampainya di Canggu, Majapahit, Wijaya dan pasukannya membunuh para prajurit Mongol yang mengawalnya. Pada tanggal 19 April tahun 1293, Raden Wijaya memimpin pasukannya menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol yang sedang berpesta di Daha diserbu oleh pasukan Majapahit. Setelah kehilangan 3.000 orang tentaranya, Ikemese memutuskan mundur. Sisa pasukan Mongol akhirnya meninggalkan Jawa pada tanggal 24 April tahun 1293. Kemudian Wijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo. Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Menurut Kidung Harsa Wijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 12 November tahun 1293. Dalam memerintah Majapahit, Raden Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Arya Wiraraja dan Ranggalawe sebagai pasang buhan, Nambi diangkat sebagai patih Majapahit, Lembusora sebagai patih dahak. Pada 1294 Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu di wilayah Gunung Butak yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Raden Wijaya juga membentuk Dharma Putra, pasukan elit yang beranggotakan tujuh orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Pada 1295, Raden Wijaya mengangkat anaknya, Jaya Nagara, sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Kadiri atau Dahat. Menurut Nagara Kretagama, Raden Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping, Blitar, sebagai Harihara atau Perpaduan Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya digantikan Jaya Nagara sebagai Raja penerusnya. Pemerintahannya diwakili oleh Lembusora yang disebutkan dalam Prasasti Pananggungan menjabat sebagai Patih Daha.